Intro Wah yang satu ini bukan kaleng-kaleng Ukraina pukul mundur tentara Rusia Luar biasa hebat ya Siapa yang menyangka coba Oke seperti apakah informasi selengkapnya Ini dia informasinya Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Intro Militer Ukraina dilaporkan mulai berhasil merebut wilayah dari pasukan Rusia Terbaru, perebutan kembali ini terjadi di timur dan juga utara negara itu Yang berbatasan dengan wilayah Moskow Dalam laporan CNN serangan balik oleh pasukan Ukraina Berhasil merebut kembali dua desa di sekitar wilayah Mariupol Kota ini sendiri cukup dekat dengan wilayah Donbass Yang saat ini berada dalam penguasaan Rusia Pemerintah Ukraina mengatakan Batalion Pertahanan Teritorial Melitopol Bersama dengan unit lain dari pasukan pertahanan Akan zaporizhizia Terlalu berhasil membebaskan desa Poltavka Dan Malinivka di sebelah timur Chulyaipole dari penjajah Rusia Hal ini sendiri juga dikonfirmasi oleh Data satelit sensorik dari sistem informasi kebakaran NASA Terlihat ada pertempuran sengit antara kedua pihak dalam dua hari terakhir Yang diiringi 14 kali ledakan Tak hanya di sekitar Mariupol, militer Ukraina juga disebut telah berhasil menguasai sejumlah desa di dekat kota Kharkiv yang berada di utara CNN telah melakukan geolokasi dan memverifikasi video yang menunjukkan pasukan Ukraina mengendalikan Kharkiv, salah satu permukiman yang berjarak sekitar 32 km dari perbatasan Rusia Selain Vilkivka, Oleg Sinegubov, administrator regional Kharkiv mengatakan, sejumlah desa di sekitar Malaya Rogan direbut kembali oleh pasukan Ukraina Desa-desa tersebut kira-kira 20 km dari Kharkiv, ini juga ditunjukkan oleh verifikasi video Dilaporkan kantor berita yang berpusat di Atlanta, Amerika Serikat Dalam video itu, baku tembak antara pasukan Rusia dan Ukraina terlihat di antara rumah-rumah dan halaman belakang desa Pada satu titik, pasukan Ukraina bergerak menuju sekolah desa, di mana pasukan Rusia tampaknya bersembunyi Rusia mengklaim sudah mengurangi jumlah angkatan bersenjata mereka di Ukraina Hal itu disampaikan langsung oleh Wakil Kepala Pertama Staf Umum Rusia, sekaligus Kolonel Jenderal Sergei Ruskoi yang mengklaim kepada publik Rusia menyebut hal ini dilakukan karena tidak mengalami kemajuan di kota Kiev dan Kharkiv Rusia juga gagal mencapai superioritas udara di Ukraina dan telah menderita kerugian besar dalam hal kehilangan jumlah personil sejak awal agresi Oleh karena itu, selanjutnya Rusia akan berfokus untuk mencapai tahap yang paling penting Yaitu mengambil alih Donbass di wilayah Ukraina Timur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton